selamat siang bunda sudah musim hujan nih yuk kita bikin minuman yang hangat kali ini kita akan bikin medang rune ya untuk bahan-bahannya ada tepung ketan 300 gram air untuk adonan pewarna hijau dan merah untuk bikin kleponnya dan gula merah yang sudah disisir untuk isiannya pelengkapnya ada kacang tanah yang sudah digoreng polang kaling yang sudah direbus dan dibela menjadi 22 lalu untuk kuahnya atau jahenya kita aja bikin yang instan saja nanti kita rebus dengan selembar daun padat pertama kita bikin untuk adonan kleponnya kita tuangkan air sedikit demi sedikit kita aduk-aduk langsung pakai tangan saja sedikit demi sedikit saja ya biar nanti tidak kelembekan selamat menikmati 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 setelah itu 1 necessary medium bagi makanan menjadi bisa berusia kita kasih satu kita kasih pewarna hijau sedikit saja ya soalnya ini pewarna makanannya satu tetes aja sudah bisa hijau sekali yang keduanya kita kasih pewarna merah yang satu kita biarkan putih aja jadi nanti kita ada tiga warna hijau merah dan putih kita uleni lagi biar warnanya bisa tersampur setelah tercampur dengan rata seperti ini gantian untuk warna merah yang kita uleni selamat menikmati setelah warna merahnya sudah-sudah tersampur dengan rata dan adonan siap kita gilding kita siapkan untuk gula merah yang kita sisihkan lalu kita siapkan untuk wadah yang nanti sudah dibinding kita beri sedikit minyak ya biar nanti tidak lengket dalam wadah disarankan untuk tangan juga diolesi minyak biar nanti tidak lengket selamat menikmati langsung saja kita memulai untuk menggelitik kita pepehkan seperti ini kita masukkan untuk gulanya menurut selera gulanya lalu kita gilding seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang lain bukan selamat menikmati buat seperti itu seterusnya ya sampai adonan gantian warna putih setelah sudah tergelidiri semua lalu kita siapkan panci dan air untuk merebusnya setelah air mendidih kita campuri sedikit minyak sayur sedikit saja biar nanti tidak lengket pada panci lalu kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan semua warna saja karena ini kewarna makanan tidak akan menutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu sampai matang untuk ciri-ciri adonan matang itu nanti adonan bisa mengapung ke atas tersebut seperti ini setelah matang siapkan piring saji kita angkat dan taruh ke dalam diri jagi selanjutnya kita rebus 500 cc air untuk merebut jahenya tunggu sampai mendidih dulu setelah air mendidih masukkan selesan semuanya lalu masukkan daun panjang kita adun-adun setelah matang matikan siapkan bersama sisi yang lainnya dan siapkan mangkok sajinya masukkan panjangnya lalu masukkan selesan semuanya pulang-alik secukupnya masakkan tepon lalu siram dengan air jari pedang ronde ala bunda lisa siap untuk disajikan selamat mencoba resep kami ya bun jangan lupa berlangganan di channel kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati